Secara resmi Kementerian Buristek melakukan perubahan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 Melalui surat edaran tertanggal 26 Juni 2023 Disini disampaikan informasi perubahan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 Teman-teman nanti bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah sukses untuk menuju seleksi akademik PPG 2023 Apakah disini nanti untuk teman-teman yang telah melakukan konfirmasi ataupun juga pendaftaran bisa memanfaatkan momentum ini Dan apakah nanti peluangnya bagi kita untuk yang ditelak permanen maupun juga telak perbaikan serta dampaknya apa Terhadap teman-teman yang sudah disetujui berkasnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya baru saja Komdipuristek melalui Direktura Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk PPG Disini tertanggal 26 Juni 2023 Ini dengan surat edaran nomor sekian Menyampaikan bahwasannya terjadi informasi Yaitu informasi perubahan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 Yang mana surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Ini berisikan sebagai berikut Yaitu menindaklanjuti surat kami sebelumnya Yaitu dengan nomor sekian Tertanggal 10 Juni 2023 Tentang informasi Perubahan jadwal pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama yaitu berdasarkan dari keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan Dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 tahun 2023 Dengan nomor 2 dan juga nomor 2 tahun 2020 Dengan perubahan kedua atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor sekian Maka disini berkaitan dengan pelaksanaan Ditetapkan yaitu cuti bersama Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 Hijriah Maka disini dilakukan perubahan jadwal Sehubungan dengan poin nomor 1 Untuk jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan Diperpanjang ya Sebagaimana tercantum pada tabel yang ada di bawah ini Dan selanjutnya disini kalau misalkan kita melihat Untuk perubahan jadwalnya Detail dari yang dirubah itu apa saja Yaitu untuk pendaftaran dan juga pengajuan berkas Dimana teman-teman disini untuk pendaftaran dan pengajuan berkas Ini masih stagnan tidak ada perpanjangan ya Nah pendaftaran dan pengajuan berkas ini tetap sama Yaitu 30 Mei sampai dengan 17 Juni 2023 kemarin Artinya disini teman-teman kategori A yang belum melakukan konfirmasi Dan sekarang telat ini tidak bisa memanfaatkan momentum ini Jadi teman-teman yang sasaran kategori A yang belum melakukan konfirmasi Maupun juga teman-teman sasaran kategori B Yang belum melakukan pendaftaran atau mungkin sudah melakukan pendaftaran Namun lupa atau belum mengajukan berkasnya Maka disini teman-teman tidak termasuk yang bisa memanfaatkan perubahan jadwal ini ya Dan disini kita cermati bahwasannya untuk informasi terkait tentang perubahan Untuk yang saat ini hanya perubahan jadwal seleksi administrasi Berbeda dengan surat edaran sebelumnya yang disana disebutkan perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi Karena untuk surat edaran yang sekarang ini tidak ada perubahan jadwal pendaftaran Namun hanya perubahan jadwal seleksi administrasi saja ya Dengan demikian berarti disini nanti yang kita bisa memanfaatkan Ini adalah teman-teman yang berkasnya ini ditolak secara perbaikan ya Yaitu intinya disini untuk teman-teman yang telat melakukan konfirmasi Ataupun juga teman-teman yang ini ya Ini adalah tampilan untuk teman-teman yang telat melakukan konfirmasi aran seperti ini ya Konfirmasi pendaftaran sasaran kategori A berakhir 17 Juni Ini karena tidak ada perpanjangan Untuk pendaftaran maka teman-teman kategori A yang sampai saat ini Ini masih telat belum bisa melakukan konfirmasi Teman-teman bersabar saja Nanti di tahun depan insya Allah akan ada lagi ya Untuk pendaftaran melakukan konfirmasi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Dan kelulusan seleksi administrasi kita itu sudah tercatat pada data PPG teman-teman Nah disini termasuk juga untuk teman-teman yang ketika terlanjur Entah itu sengaja atau tidak Ini setelah masa pendaftaran berakhir Kita klik disini Kita melakukan perbaikan padahal kita belum ditolak perbaikan Kemudian kita mengajukan berkas Akhirnya kita tampilan seperti ini Ini kita tidak bisa ya memanfaatkan fitur ini Dan ini sama halnya dengan yang disini Nah selanjutnya disini untuk yang perubah itu adalah pada masa perbaikan berkas ya Yang semulanya untuk verifikasi dan validasi petugas Ini adalah dilakukan tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli Maka disini diperpanjang yaitu sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 Jadi kalau misalkan teman-teman disini ajuan berkasnya ini belum disetujui Atau belum ada keputusan ditolak atau apa Maka teman-teman bersabar saja disini diperpanjang untuk verifikasinya itu sampai tanggal 6 Juli 2023 Kemudian untuk teman-teman yang sudah ditolak perbaikan Ini nanti atau yang belum ada keputusan Dipantau terus nanti untuk perbaikan berkasnya Yang sebelumnya ini sampai dengan tanggal 28 Juni Ini diperpanjang ya Diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 2023 Berikutnya disini nanti juga akan berdampak dari progres yang disini Ini apa itu diundurkan ya diperubahan jadwal Dikarenakan ada cuti bersama untuk idul ASHA ini Nah disini nanti berimbasnya yaitu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Yang seharusnya pada tanggal 5 Juli 2023 Ini kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi yang seperti ini Yaitu kita nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi Seharusnya kita bisa lihat pada tanggal 5 Juli Nah disini nanti akan diundur yaitu kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PW kita Itu nanti adalah pada tanggal 8 Juli 2023 Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya Untuk perubahan jadwal seleksi administrasi itulah disebabkan dikatakan cuti bersama Jadi dari tim verifikator itu juga harus mengikuti cuti bersama Dan tentunya ketika cuti bersama ini juga libur kan tidak memverifikasi Namun demikian untuk imbas positifnya bagi teman-teman yang untuk berkasnya masih statusnya diajukan Ini nanti bisa pantau terus di akun SIMPKP PPG masing-masing sampai dengan tanggal 6 Juli Kemudian kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan berkas Bagi teman-teman yang ditolak perbaikan ya Sampai nanti tanggal 3 Juli tahun 2023 Dan untuk teman-teman yang kategori A telah melakukan konfirmasi Kita bersabar saja Nah nanti pantau terus PPG Gemdikbud.id dan juga channel Salon Guru ini Manakala nanti untuk pendaftaran yang berikutnya dibuka Nanti akan saya informasikan ya Termasuk juga teman-teman yang mungkin Entah sengaja atau tidak klik tombol disini Yaitu untuk membatalkan acuan berkas Kemudian kita kirim berkas setelah tanggal 17 Juni Tentunya disini kita tidak bisa untuk mengirimkan ya Dikarenakan untuk masa pendaftaran itu memang hanya sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 Oke demikian semoga bermanfaat dan semoga kita sukses semua ya Dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun ini